selamat menikmati pengatasi kulkasap kasusnya adalah ketusuk pisau ketusuk pisau apa yang harus dilakukan silahkan teman-teman diperhatikan kalau ini tidak bisa anda lakukan secara orang awam karena ini harus ada ngelas, harus ada isi freon, harus ada flashing namun saya akan memberikan ilmunya untuk anda-anda yang mau belajar anda seorang pemula di dunia kulkas atau anda yang ingin menggeluti dunia kulkas mungkin ini adalah ilmu yang anda butuhkan informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andretatum di mana? ketika jadi google map, Andretatum garasi tengah tahun spesialis dan spare part kulkas dan masih cuci Marsatari Cilongkok Jalan Raya Cilongkok, Dusun 2, Pernasidik, Kecamatan Cilongkok, Banyumas, Jawa Tengah tempatnya di seberang Alfa Maret bang seberang Alfa Maret atau di seberang Pandawa Motor atau di Kulon bang Kulon Kecamatan Cilongkok nah, berapa tahun bang? 200 ini kami 7 2 selebih silahkan bantu di share agar apa? agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar pertama kali kalau anda ketemu dengan kasus ini bang kalau anda ketemu dengan kasus kulkas ketusuk pisau kulkas ketusuk pisau seperti ini ini apa bang? disolasi sama ibunya ini disolasi sama konsumen berharap kulkasnya bakal dingin gak bisa, harus ditambil harus ditambil kemudian disifreon nih, anda potong dulu gini nih ini bang terima kasih oleh jempol berikan jempol anda sebanyak-banyaknya agar apa? agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar pertama kali ini potong nih jalur hisap jalur hisap atau jalur yang dari apa bang? evap kita potong seperti ini nah oke nah saya harap si misaf hari saya bagi-bagi ilmu gratis setiap hari anda tinggal ikuti saja halaman ini dan nyalakan lonceng nanti anda akan tahu pada saat saya bagi-bagi ilmu gratis bang ya? iya oke potong seperti ini nah ini pertama kali jangan anda melakukan proses yang namanya penambelan anda tes dulu nih tes dulu mesinnya dicolokin seperti ini nah ini tahan nih pipa dorong pipa dorongnya tahan seperti ini nah di titik 10 menit ya di titik 10 menit eh 10 menit 10 detik di titik 10 detik tangan anda gak boleh kuat kalau 10 detik tangan anda kuat ya berarti masinya jebol tapi kalau di titik 10 detik tangan anda gak kuat ya baru 3 detik bang ya baru 3 atau 4 detik tangan anda doang kuat berarti mesin anda masih bagus mesin anda masih sehat oke cabut celokannya nah kalau belum bang 515 515 lebih hari ini beruntung ya saya akan berikan ilmu edukasi sama anda bagaimana caranya mengatasi kulkas yang telah tusuk pisau selanjutnya nih kita kerok nih bang nah bagiannya kita kerok nih nih bagian yang apa bang ketus pisau ya nah ini kita kerok nah no kita kerok-kerok seperti ini nih nah kelihatin gak bang oh ketuk tangan nih nah nih kita kerok seperti ini nih kita bertujuan agar apa nih bang cat-catnya bang ya cat-catnya ini berada hilang nah kerok seperti ini oke nah ini buat teman-teman seorang pemul nih bang ini adalah ilmu yang anda butuhkan oke nah deh nih nah bohongnya catnya harus hilang dulu bang ya cat ini harus hilang dulu temen ya kalau catnya gak hilang dia gak bisa harus hilang dulu harus bersih dia nah oke terima kasih udah share bantu share ya bantu share sebanyak-banyaknya agar apa agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar ya sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat buat orang lain dan saya berusaha bagaimana caranya ilmu yang saya punya bisa bermanfaat buat anda oke nah kita kerok bang kokoknya intinya adalah si cat-cat ini bang ya cat-cat ini harus hilang nih nah saya menggunakan paku disini nah kerok-kerok seperti ini nih biar cat-catnya baru hilang bang nah nampas seperti ini nih nah oke nanti saya akan ajarkan anda bagaimana cara ngawasin jadi kalau anda punya kulkas jangan sekali-kali main benda tajam oke kalau mau nguras mending coloknya dicabut ya kalau mau nguras mending coloknya dicabut jangan pakai benda tajam kalau pakai benda tajam kayak gini jeninya jadi peronnya bocor bang peronnya bocor otomatis nanti dinginnya gak ada ya mesin hidup terus mesin hidup terus tapi gak dingin-dingin karena ininya bocor jadi yang diputer tuh gak ada bang freonnya gak ada yang diputer ya nah nah ampas yang bersih selanjutnya mari kita penyet apa namanya bang dipenyet bang apa bahasa inggrisnya penyet ya kita penyet temen-temen nih ini tekan ini kita tekan ke dalam kita penyet biar bentuknya kayak goa kayak goa kayak apa dia bang kayak sungai kayak apa namanya penyet penyet seperti ini oke penyet seperti ini dia biar bentuknya kayak goa kayak apa namanya muara ya oke penyet seperti ini selanjutnya apa kita hajar ya kita hajar pakai alu platinum namanya nih nanti saya kasih itu sama ada oke ini namanya alu platinum nih nah nih ini yang dibilang alu platinum ya buat temen-temen yang bingung bisa beli dan diatatum ya bisa jawabin nomor yang ada di pin komennya udah trik pin komen nih nanti pin apa lihat aja pin yang di komen kan apa komen yang dipinkan bang ya gimana caranya bang nah kita hajar seperti ini ya ingat pakai jurus tetes jadi ditetesin ditetesin jangan nempel ya ditetesin aja ditetesin aja jangan nempel perhatikan bebek nih oke semoga kameramen dapat objeknya ini nah perhatikan bebek berapa nanti bang 9 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 yang lain agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar ini oli olinya kita berdorong dulu ya nah no kalau masih no seperti ini nanti si alu platino gak bisa nempel jadi oli olinya kita dorong dorong seperti ini nah itu gak ada oli no nah no oli olinya jadi kita dorong dulu bang nah no olinya gak bermacot nih kalau olinya macot seperti ini kita dorong cara ngedorongnya ini gimana nih kita sambung nih ya bang kalau olinya masih nongol jangan anda last ya nanti dia akan mengganggu proses penambulan bang ya kita sambung dulu nih kita sambung dulu pipa presenya nih nah pelatikan baik-baik terima kasih udah share bantu share ya bantu share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar nah ini ini harus kita apa nih bang harus kita dorong dulu olinya ya kalau gak didorong nanti dia mengganggu proses pengelasan atau penambulan nah kita sambung dulu bang nah ini pipa kecil pipa 3 per 16 ini pipa 3 per 16 jadi kita sambung dengan pipa 1 per 4 ya ini ibaratnya sok sambungnya bang ya dengan pipa 3 apa 1 per 4 kita akan las perhatikan baik-baik nah oke terima kasih udah share bantu share ya bantu share sebanyak-banyaknya agar apa agar semakin banyak lagi orang yang pada belajar oke ini pakai last modifian last modifikasi last modifikasi yang ditatung apa ini oke nah oke ini bang buat temen-temen yang beli bisa japri nomor yang ada di resipsi yang mau beli apa nih bang lepas lagi bang lepas kurang dalam nah berapa bang ribu ribu lebih silahkan baru di share ya ke temen-temennya yang lain nah sama penting bang nah kita laki dulu pas seperti ini bang oke masih bolong nah ini kita laki dulu bang oke nah sabar sabar tini bang nah nah seperti ini kemudian ini ini kita colokin temen-temen ya ini kita colokin nanti ditahan nih ini dicolokin ini ditahan ya nanti di atas akan keluar oli-olinya ini nih tolong nanti tolong colokin ini ditahan nih ini ditahan ya ini ditahan seperti ini tanya tri nanti sini akan keluar olinya nih tahan tri nah ini akan keluar sini nih ya disini akan keluar nih nah pada saat ditahan di bawah nanti sini akan keluar terus aja sampai olinya bener-bener habis ya nah tuh sampai olinya bener-bener habis nah seperti ini agak mudur di kamera takut nah nih pinjam lap neng nah nanti olinya udah habis baru kita melakukan proses yang namanya pengawasan nah oke pinjam lap neng lap lap nih tahan seperti ini lepas tahan lepas tahan lepas tahan lepas pokoknya sampai bener-bener habis olinya ya sampai olinya bener-bener habis nah kalau tembang 893 893 silahkan bantu di share ke temen-temennya yang lain yang kepingin belajar nah nah sampai seperti ini sambil kita panaskan saya akan berikan edukasi sama anda bagaimana caranya mengatasi kulkas yang ketusuk pisau lepas dulu tri lepas nah tahan nah seperti ini kita sambil panasin di sekelilingnya nah panasin sekelilingnya biar pada menjauh olilingnya nah seperti ini udah lepas cabut 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 coketri nah kalau udah kering baru kita las ya baru kita melakukan proses namanya pengelasan yang biasa nah perhatikan baik-baik ilmu andretatum terima kasih udah share bantu share ya bantu share sebanyak-banyaknya agar apa agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar oke oke kita las tene nah ini namanya alu platinum ya alu platinum ingat pakai jurus tetes ya jadi sistemnya ditetesin dia panasin sampai sedang bang kita tetesin bang oke platino bang ya ditetesin namanya ditetesin netes dia sistemnya ditetesin bang ya jangan ditempelin kalau ditempelin dia akan tambah melebar kalau tetesnya kayak gini nih rapi bang ya nah selanjutnya apa sebelum anda mengisi preon anda tes dulu ya sebelum anda mengisi preon anda tes dulu anda tahan di tingin ini ini bang ini titik anda tahan titik ini nih titik ini ditahan titik ini ditahan nanti di atas kalau misalnya keluar preon atau keluar angin berarti masih bocor tapi kalau udah gak keluar angin berarti udah gak bocor nah perhatikan baik-baik nih kita akan tes ya tahan lagi pek-kaki nah gitu nah perhatikan baik-baik terima kasih udah share bantu share sebanyak banyaknya share 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 agar apa agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar ya kita tes dulu bang kalau masih bocor baru kita ajar lagi ya seperti caranya nih nah ini untuk memastikan ini titik ini bocor pak kagak kita dulu bang sabunnya mana neng aduh pakai sabun yang di itu trik yang di kamar trik di kamar mana trik eh udah trik udah trik kita tesin dengan mama lemon bang mama lemon apa bapak lemon nih mama lemon oke colokin eh perhatikan ini colokin eh dicolokin sama bang tri nah dicolokin sama abang tri ini ini ditahan nih nah ini ditahan nih yang dari evap ya ini bang ini bang perhatikan baik-baik tahan lepas nah pada saat ditahan sama mas tri ya ditahan sama mas tri sama abang tri ini kita tetesin pakai sabun ya seperti ini tahan nah perhatikan udah gak ini bang eh udah gak bocor ini titik ini udah gak bocor ya no oke lepas nah tahan tangan gak kuat ya nah no perhatikan nih no liatin bang ke abang tri bang no ditahan sama bang tri ya tangan udah gak kuat beliau nih sini nih kemudian ininya dikasih sabun colek lepas nah tahan lagi nah oke lepas nah ini masih berudus no masih berudus temen-temen lepas no masih berudus temen-temen ya masih berudus lepas nah kalau masih berudus gimana kita hajar lagi ya kita hajar lagi sabun nah oke ini masih berudus masih berudus apa bang masih keluar disini ya kita hajar lagi nih terima kasih udah share bantu share ya bantu share sebanyak-banyaknya agar apa agar semakin banyak lagi orang yang pada belajar ingat pakai jurus tetes ya nah kita hajar lagi oke hajar seperti ini pakai api nah nanti kita tetesin nah seperti ini oke nah oke tetesin 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 nah seperti ini lari coy nah nah seperti ini oke nah paham temen-temen ya intinya ditetesin ya intinya ditetesin ingat ditetesin jangan ditempelin ininya nih ya ininya jangan tempelin kalau tempelin tambah gede dia ditetesin oke router bang 194 194 silahkan bantu di share ke temen-temen yang lain ya agar apa agar semakin banyak lagi orang yang pada belajar ya apalagi anda seorang tukang kukas bang ya seorang tukang kukas yang pemula mungkin ini adalah ilmu yang anda butuhkan nah oke selanjutnya apa kalau udah yakin rata ya udah yakin aman baru kita lakukan proses yang namanya pengisian eh flushing dulu bang ya flushing dulu baru kita isi freon ya perhatikan baik-baik nih nah no udah maknyos bang ya udah cakep temen-temen no ya sekarang kita tinggal lakukan proses yang namanya peng apa flushing ya flushing habis itu baru kita isi freon oke perhatikan baik-baik nih ilmu antitatum ya nah setiap nih nah nah setiap nih bagaimana cara lakukan proses pengisian freon ini kita tinggal sambung pentil nih sambung dulu dengan pentil nah seperti ini nah kita kasih pentil disini nah disini nih bang biar temen-temen berpaham ya saya lastimi setiap hari saya bagi-bagi ilmu gratis setiap hari nah karena tinggal ikuti saja halaman ini dan nyalakan lonceng nanti anda akan tahu pada saat saya bagi-bagi bang ya bagi-bagi ilmu gratis nah kita pasang pentil disini nah seperti ini seperti pentil pegang nah kita akan melakukan proses yang namanya penyambungan pentil nah dibantu oleh mas Tri nah katakan disini nah ini caranya nih bang ya kan nantri ini nantri nantri seperti ini kita last mana sih ah koreknya bang oke seperti ini ya nah nih kita sambung dulu untuk aman pentil pengisian freon ini oke terima kasih udah jempol berikan jempol anda sebanyak-banyaknya agar apa agar semakin banyak lagi orang yang pada belajar oke nah nanti habisnya kita tanya bang ya oke buat teman-teman yang lukasnya rusak mesin jucinya rusak ada bingung mau bertanya masih apa silahkan tanyakan masalah anda disini gratis oke panas deh nah ini tidak butuh sendok silahkan bantu di share ke teman-teman yang lain ya agar semakin banyak lagi orang yang pada belajar oke nah sambung lubang nah ini kita las dulu ini ya untuk pipa isap oke nah ini pake lasan modifan ande tatum buat teman-teman yang ingin beli bisa japri nomor admin nah udah dipintar dia masti udah dipintri ya nah oke nah meleleh coy seperti ini nah set ntar dulu aja lepas dulu selanjutnya apa ini kita sambung sini teman-teman ini kita sambung sini nih nah kita sambung nanti kita akan melakukan proses yang namanya flushing ya ini kita kopel bang nah kopel disini yang dari kompresor bang ya nah oke kita sambung disini nih nah sambung disini selanjutnya kita solasi 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 teman-teman kita solasi disini teman-teman nah perhatikan nih kita solasi disini nah berapa teman bang 7-7-4 7-7-4 silahkan bantu di share ke teman-teman yang lain ya agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar selanjutnya ini filter kosong nah ini kita sambung dulu bang oke ini kita berkasih filter kosong bang nah nah nih filternya kita ganti ya filternya akan kita ganti dulu nah seperti ini oke kita potong dulu bang apa nih kapilernya nih nah oke oh air teman-teman ini air ini air bang ini air nih airnya udah masuk ke sistem ini namanya nih kita lepas dulu nih bang potong dulu untuk airnya nih nah seperti ini airnya sampai masuk ke sistem klokin dulu nah ini airnya kita buang dulu bang ya oh yo teman-teman ya airnya teman-teman sampai masuk ke kondensor nih ya wah tuh hitam airnya sampai masuk ke kondensor seperti ini nah tuh ini harus bersihin dulu ya kalau seperti ini harus ada bersihkan dahulu nih jangan masih kondisi kotor nanti anda bisa kerja dua kali bang kerja dua kali atau mesinnya malah jebul nanti ya nah perhatikan baik-baik nih nah seperti ini ini kita kuras dulu ya kita tahan lepas tahan lepas seperti ini nah sampai benar-benar bersih ya sampai benar-benar membersih terima kasih udah jebul berikan jempol anda sebanyak-banyaknya agar apa agar sebagai baik lagi orang yang bisa belajar nah seperti ini nah sampai benar-benar bersih kotor banget bang nah tahan tahan berarti ini lepas ya oh sampai masuk airnya ke dalam kondensor nih lepas nah seperti ini tahan lepas ya ini saya kasih ilmu sekalian bang ya ilmu ngebesin kondensor ilmu flashing sama ilmu isi freon saya kasih sekalian sama anda nih yang mau belajar nah sampai benar-benar bersih kotornya ini sambil dipanasin juga bisa nih nah terima kasih udah share bantu share ya bantu share sebanyak banyaknya agar apa agar semakin banyak lagi orang yang pada belajar nah nih itu nih nah sambil dipanasin nah lepas nah keluar bang ya panasnya keluar sampai sini nih oke lepas nah oh sampai keluar udah bersih baru kita pasang apa nih bang filter kosong nah pasang disini nih tet oke tahan tahan bang 891 800 lebih silahkan bantu di share dan berikan jempol anda agar apa agar semakin banyak lagi orang yang pada belajar kita sambung dulu nih bang filter bang ya oke filter kosong sambung nih nah seperti ini nah pasang filternya nih seperti ini ini pake rasa modifon anda buat temen-temen yang mau beli bisa jawabin nomor admin yang ada di deskripsi deskripsi bang ya nah seperti ini perhatikan bank-bank nih nah oke nah sini bang nah oke nah nah oke 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 nah pake alasan modifon anda tatum selanjutnya nih pasang pendilnya nih bang eh apa bang kapiler buntu eh kapiler kapiler yang ke evap pasang disini nih tet oke ini anda kasih jarak segini ya kasih jarak segini nih ya kasih jarak segini nih caranya gimana biar gak lupa ditakuk aja kayak gini nih ngamain jangan ngantuk bang nah kamarnya saya sampai ngantuk nih kita sini nah oke nah segini selanjutnya kita kasih kapiler buntu bang nih kita kasih kapiler buntu oke terima kasih udah share bantu share ke temen-temen yang lain agar semakin lagi orang yang pada belajar oke nah ini namanya kapiler buntu ya nah seperti ini nih taruh sini nih tet nah taruh sini kau perlu kayak gini bang nah ini kita bikin kayak gini nih ya nyantel namanya tuh nah seperti ini bang nah kita jepit sini bang tet nah oke sekarang kita last kita akan last kita akan beranggapkan proses yang namanya flashing ya proses flashing bagaimana caranya perhatikan baik-baik nah seperti ini nah oke nah sini bang aman bang ininya kita kasih oli nih sekarang hasilnya gini nih perhatikan baik-baik nih hati-hati bang setrumnya kita colokin colokin sini bang colokin nanti ini ini keluar angin nah jadi keluar angin ini kita masuk ke sini nih masuk ke sini nih nah nanti oli nya akan kesedot setengah aqua gelas ya yang bingung bilang setengah aqua gelas nah yang bingung setengah aqua gelas ukurannya yang bingung ya nah nih masukkan oli seperti ini nih nah kesedot habis oke nah selanjutnya kita tutup ini kita tutup nih kita tutup dengan tutup pendil tutup seperti ini nah tutup nanti disini akan lama-lama habis nih disini lama-lama akan habis ya angin disini habis kita siapkan metil siapkan metil satu botol metil satu botol ingat-ingat satu botol nah oke disini bang apa bang 779 779 silahkan bantu di share ke teman-teman yang lain ya sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat buat orang lain dan saya berusaha bagaimana caranya ilmu yang saya punya walaupun sedikit bisa bermanfaat buat anda tentunya yang mau belajar ya bang ya ya nah siapkan metil ini anginnya udah mendekati habis setelah anginnya mendekati habis ya setelah anginnya mendekati habis ini kita celupin ke metil perhatikan nih ini kita cabut ya colongan tercabut 1,2,3 cabut jeder kita celupin seperti ini nih nah seperti ini celupin nanti dia akan kesedot nah oke nah perhatikan nih dia akan kesedot dia akan kesedot lama-lama menjadi habis 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 dan habis nah setelah habis baru kita lakukan proses yang namanya flushing bang ya nah perhatikan nah seperti ini nih perhatikan nih kesedot bang ya sudah kesedot nih nih perhatikan garis ini nih temen nih biar ke nah nih kelihatan gak bang iya garisnya lama-lama turun no lama-lama garisnya turun ini nyedot nih nyedot metil ya nyedot metil atau cairan pembersih nah yang terbaik sebenarnya pakai R11 bang nah tapi kalau anda mau pakai yang versi 2 ini versi metil nih versi tanpa R11 ya menggunakan metil nah no kelihatan bang ya nah no temen nih lama-lama turun-turun-turun terus ya kesedot ini akibat dari efek vacum efek vakum nah seperti ini nah turun-turun terus nah tuh sudah mulai menurun nah disedot habis sama dia nih sama sistem vacum yang terjadi pada vulkan oke seperti ini nah lama-lama habis bang lama-lama habis no nah semakin lama semakin habis kesedot nah no no kelihatan bang nah no sudah mulai habis temen ya sudah mulai habis no kesedot nah no sampai habis ya sampai habis seperti ini nah oke gak bang turun no bang nah no sudah mulai turun no habis dia nah seperti ini nah tuh karena efek vakum ya nah no kesedot habis selanjutnya apa kalau udah kesedot habis nanti saya akan ajakan sama anda nih bagaimana cara flushingnya nih kalau udah kesedot habis seperti ini nih oke nah nah seperti ini kemudian habis nah habis 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 bang ya nah nih temen-temen habis nih habis no habis 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 baru kita segel bang ini kita segel temen nih kita segel seperti ini jepit 1 jepit 2 nah nah kita segel kita segel atau kita las ya ini kita buka nih bang nah buka ini kita las dulu nih nah ini buat temen-temen yang mau belajar bang ya yang mau belajar nah ini kalau buat master-master mungkin ini ilmu biasa bang tapi ini buat orang-orang yang pemula nih yang ngapain mendalami ilmu kulkas nah ini caranya nih nah las seperti ini selanjutnya ini ya yang tadi kita solasi kita lepas yang tadi kita solasi kita lepas seperti ini nih kan disolasi doang mah kita lepas solasinya nih nah oke seperti ini nah lepas set nah ini pakai solasi hitam ya nah selanjutnya kita colokin nih kita colokin nanti pada saat dicolokin angin akan keluar disini nih angin atau metil akan keluar disini nih colokin nah kita tunggu nanti akan keluar disini nih angin sama metilnya akan keluar disini nih perhatikan baik-baik nih ya wah aduh bang trot-trot ush keluar ya weh keluar teman-teman no samber geledek trot-trot-trot-trot-trot nah no oke keluar bang ya dosa-dosanya keluar disini nih prat-prat-prat-prat-prat-prat nah ini kaget bang oke iya tahan lepas nah keluar dia tahan kemudian kita lepas nah no keluar semua dosa-dosanya oke nah tahan lepas ini ada air juga nih bang ada air juga disini nih air yang udah lama bertelur lama no air yang udah lama bersembunyi di dalam sini nih ya keluar semua didorong oleh metil tadi tahan tahan seperti ini lepas nah tahan rontol bang 839 839 silahkan bantu di share dan berikan jempol anda agar apa semakin banyak lagi orang yang bisa belajar tahan lepas nah tahan lagi pokoknya sampai benar-benar bersih oke sampai benar-benar bersih lepas nah tahan lepas tahan lepas tahan yang disini jelas lepas f-f-nya coba di cek tahan aman tri iya aman 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 lepas 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 tahan sampai benar-benar bersih aman tri ya ya wis tahan lepas oke sampai benar-benar bersih nah tuh dosanya keluar semua bang ya dosa-dosanya pada keluar semuanya oke tangan seperti ini nah kemudian lepas ini namanya proses flushing ya proses namanya flushing lepas oke sampai benar-benar bersih ya tahan lagi seperti ini nah kemudian lepas lepas oke sampai benar-benar bersih kalau sudah bersih apa mas Andre kalau sudah bersih anda tinggal lakukan proses yang terakhir yaitu pengisian freon perhatikan Andre Tatum isi freon cabut cabut celok ya sekarang kita akan melakukan proses pengisian freon ya terima kasih kepada jempol berikan jempol anda sebanyak-banyaknya agar apa agar semakin banyak lagi orang yang belajar ini pipa buntu tadi kita potong lagi ya potong lagi seperti ini potong selanjutnya kita sambung ini nih bang pipa isap yang dari FAP ya nah sambung lagi seperti ini oke sambung seperti ini nah nah ini pakai lasan modifan bang lasan modifan Andre Tatum buat temen-temen yang ingin beli bisa japri nomor admin atau pin yang di komen bang ya nah ini matangnya langsung bang nah seperti ini oke nah oke kita seperti ini kita lakukan proses yang namanya isi freon nah ini saya akan ajakan anda pakai kaleng nih bang nah saya akan ajakan anda pakai kaleng nih yang versi kaleng perhatikan baik-baik versi kaleng nih pasang dulu nih bang isi pentilnya pasang seperti ini nah pasang seperti ini si pentilnya nah ini yang searah dengan meteran searah dengan meteran lurus seperti ini ini kita taruhnya ini kuning ya bang ya kuning ya kita taruhnya di kulkas nah taruh di kulkas seperti ini nah sisanya kita taruh di freon kaleng ini ini yang versi kaleng bang saya ajakan anda versi kaleng nih nah buka seperti ini nih nah seperti ini nah seperti ini nah selanjutnya kita buka nih apa nih bang keran freonnya dibuka ke kiri ya atau berlawanan arah jarum jam ke kiri oke selanjutnya kita colokin colokin nanti dia akan keluar ini keluar ini yang mengecil apa nih bang turun dia jarum ini akan turun nih ya jarum ini akan turun ini keluar nah ini dia nggak sempit nah ini bang apa nih bang kapilir buntu keluar ini akan turun nih bang ini akan turun temen ya setelah turun seperti ini ini udah mulai habis ini udah mulai habis nih udah ini mulai habis kita buka sekali kita buka sekali full ya buka nah buka tutup nah ini akan membesar setelah membesar seperti ini setelah membesar kita siapkan metil lagi 864 864 hari ini anda beruntung saya akan berikan ilmu sama anda bagaimana caranya mengatasi kulkas yang ketusuk pisau ya pakai jurusan detatum kita siapkan metil satu garis ya siapkan metil satu garis seperti ini nah nah ini siapkan metil satu garis nah ini segaris aja ya nah segaris seperti ini oke mana bang segaris nah siapkan metil segaris taruh sini nanti kita akan cabut colokannya ya kita akan cabut nanti metil segaris ini akan kesedot oke nah seperti ini tempelin tempelin metilnya kemudian cabut ya nah nanti akan kesedot semoga kalian dapat objek nah ini kesedot ya kesedot seperti ini nah lama-lama habis tuh tuh habis bang ya habis 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 nah setelah habis baru ini kita segel ya segel bang segel 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 kita last nah kita akan misi freonnya nih oke koreknya ngasih gimana korek nah nih kita akan last berikut ini nah terima kasih udah ngasih jempol cerokan anda semakin baik ilmu banyak recekinya ya berikan jempol anda sebanyak banyaknya aman bang aman nah oke sampai kayak tetes air ya sampai kayak tetes air selanjutnya selanjutnya apa kita colokin bang colokin seperti ini colok ceder kita isi ya kita isi berapa 12 PSI ingat-ingat 12 PSI boleh 10 PSI boleh ya 12 PSI 12 PSI dah caranya gimana kita buka full sekali buka oke buka tutup nah tutup seperti ini nah terima kasih udah share jangan ada jempol saya doakan anda semakin baik ilmu banyak rezekinya buka tutup buka lagi tutup nah seperti ini 20 15 12 10 ya turun lagi ke 6 5 nah seperti ini intinya kita ngasih 12 PSI ya ngasih 12 PSI nah naik dia bang nah buka lagi tutup nah seperti ini oke seperti ini nah 12 PSI sudah 12 PSI nih sudah 12 PSI habis itu apa nih kita nih bang ini kita apa nih bang lepas ya kalau udah 12 ini kita lepas nah ini selanjutnya pasang apa nih bang pasang tutupnya bang oke selanjutnya apa masalah beres masalah tuntas masalah tuntas oke seperti itu cara temen nih nih bang ini udah mulai dingin nih sudah mulai dingin nih nah nih sudah mulai adem sudah mulai dingin oke nih yang ditampil tadi nih ya sudah aman aman benderang aman banget ya sudah aman oke seperti itu caranya temen-temen seperti itu ya sudah aman